Intro Ingeh, selamat datang titang sarang sami Ketemu malih di channel Sepp Mantra Selamat datang di channel Sepp Mantra Hari ini kita lanjutkan lagi membuat satu pengembangan nasi goreng Nasi goreng yang kita buat hari ini adalah nasi goreng jawa Dengan bahan-bahan yang mudah yang ada di dapur Karena nasi goreng jawa itu melihat kondisi dari bahan-bahan yang ada Bisa ayam, bisa ditambah dengan sosis, bisa ditambah dengan bakso Karena autentic dari nasi goreng jawa belum ada yang namanya standar Tetapi nasi goreng jawa yang diutamakan adalah sambal terasi Itu yang terpenting Mari kita mulai Bahan-bahannya yang kita siapkan adalah disini Ada sosis Kita potong Kita lihat dulu Kita buang plastiknya Oke Potong tipis Ada yang namanya masaknya pakai kualo ya Itu yang sudah tradisional Sekarang kan kita butuh pengembangan Ini nasi goreng jawa yang sudah dikembangkan Ya Nanti kalau yang klasik Kalau yang pakai tanah Seperti anglo Itu yang Apa namanya Yang klasikelnya Tapi kalau itu tetap dipertahankan Tidak bisa berkembang Bagaimana dia harus masuk ke mal-mal Dan bisa Maka kita membutuhkan ya Klasikel cooking modern way Berarti Yang klasik Tetap dipertahankan Sedangkan yang dikembangkan Itu melihat dari peralatan-peralatan Yang mudah digunakan Ya Sehingga Klasikel bisa juga dia menjadi Modern juga Sayur-sayuran Kita Ambil Pasti ada Sayur hijau Sawi ya Chinese nya Chai sim Ya Oke Ambil bagian batangnya Ya Nanti kita Pakai seperlunya Secukupnya aja Oke Pasti ada Kubis Ya Kita potong semua Potongnya tipis atau julienne Ya Tuh Iya Tuh Apalagi Mungkin ditambah wortel Boleh Untuk sedikit Coloringnya Ya Tapi jangan terlalu banyak Masih tipis aja Tipis aja Tuh ya Benakan Tau tipis Memanjang Tau tipis aja Tau tipis aja Tau tipis aja Dengan total disini Kira-kira gram Masihnya sudah ada Ini kira-kira Sudah ada Yang dikemas 20 gram Ya Jadi Tidak usah lagi Membuat sambal terasi Kadang-kadang Yang adik-adik yang kos Peserta yang lagi kuliah Tidak sempat Membuat Sambal terasi Cukup Membeli sambal terasi Yang sudah ada Ya Dikemas-kemasan Dan bila perlu Kalau Sengang dengan kecambah Bisa ditambahin Kecambah Ya Kecambah Ataupun toge Ya Ini opsional ya Biasanya juga ada yang Dimasukkan mie Boleh Itu ya Karena yang penting Harus ada Sambal terasi Ini yang penting Dan Sos bahagia Nanti kita kembangkan disini Dan nasinya Kita sudah Terangkan di awal Video yang lalu Bahwa Pembuatan Nasi Sudah kita jelaskan Sehingga ini Tidak perlu Saya jelaskan Lihat pada Video-video Yang sudah Tayang Dan nanti Kita buatkan Video-video khusus Untuk Pengembangan nasi Atau Dalam pembahasan Sip Mantra Ya Itu kita kembangkan Baik Kita mulai Sekarang Masaknya Dan telur Jangan lupa Ya Telur Kita satu butir Kita kocok Sudah Nah Sekarang kita mulai Ini ada Disini Jangan lupa Kecap ikan Dan Kecap manis Jangan nanti Menambahkan Saos Wijen Atau Kecap Ini ya Saos tiram Wijen Beda rasa nanti Ya ke Chinese nanti Masukkan dulu Tidak perlu lagi bawang putih Biasanya kan bawang putih Sama bawang merah itu ditumis Tidak perlu Karena kita sudah ada minyak sakti Tinggal Masukkan sekarang Ini Telur Terus Ya Oke Nah Ini kita Di video-video Set Mantra Kita membuat Bagaimana Lebih mudah Ya Karena waktu itu Betul-betul Sekarang Sangat berharga Dan bermanfaat Jadi Tidak usah Buang-buang waktu Nah ini Kita masukkan dulu Bakso Apa Menya Sosis Sama bakso Ya Tuh Nanti sayurnya terakhir Masukkan Dulu ya Tuh Sekarang Kita masukkan ini dulu Jangan masukkan nasi Ya dulu Ini juga harus ada Pemanasan dia Ya Ini sudah ada pemanasan Kita kasih dia Satu sendok Makan Ya Oke Supaya ada pemanasan Tuh Sambal terasi Juga Kita masukkan Jangan Memasukkan sambal terasi Pada saat Nasi dulu Ya Ini harus ada Pemanasan juga Dia Ini 20 gram Ya Tuh Seperti ada warna Tuh rasanya Sudah Ya Nah Cilkan apinya Oke Baru kita Masukkan nasi Nasinya sudah Tidak perlu Menggunakan garam Karena kita Mana Nasi sudah ada Garamnya saat kita Masak Tuh Kita tambahin Kecap Manis Pasti Sama Kecap ikan Ya Oke Kita masukkan Kecap ikan Satu sendok teh Jadi buangnya Di samping Tidak boleh di Dalam ya Harus menyamping Karena kita butuhkan Asapnya Ya Tuh Dan kecap Manis Nah ini dia Kecap manis Satu sendok Tuh Ya Kita lihat dulu Kita cicip dulu sedikit Wah enak Nah sekarang baru kita Masukkan sayuran Terakhir ya Kubis Apa namanya Sawi jauh Kubis Wartel Dan kecambah Nah kita aduk Ini sambalnya Ini sudah Membuat kita Masak itu Ciri khasnya Masak nasi Goreng Jawa Itu itu Ada sedikit Batok-batok Ya Nah Kita tambahin gula Satu sendok Teh Oke Cukup Itu ya Nah Selesai sudah Tuh Kita matikan apinya Kita presentasi Ya Kalau ada ayam Boleh Suir Boleh Ya Kita tambahkan Sekarang timun Sama tomat Biasanya 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 kalau ada telur Ceplok Boleh Di atasnya Baik Kita kasih sebentar Telur ceplok Teruskan telur ceplok Ini kita mau buat telur Panasin dulu Ininya Untuk supaya menarik Kita tambahkan Yaitu Minyak sakti Tuh Sedikit aja Masukkan api Yang namanya telur ceplok itu Harus Sunny set up Ya Bukan turn over Sunny set up dulu Tapi kalau tamunya Senang matang Ya turn over aja Ya Gitu Jadi standarnya Aduh Sunny set up Berarti Putihnya matang Kuningnya yang mentah Itu Sunny set up Nah Ya Oke Saya masukkan Aduh 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 Lihat Apinya jangan besar Itu harus kecil ya Ini Gini kan Supaya putihnya Teng ya Nah Sep ini Sudah Telur aja Dulu di hotel itu Tiga tahun Di telur aja ya Nah Ini yang disebut dengan Mata sapi Ya Jangan matang Matang Mata buta Nanti jadinya Oke Matikan apinya Karena sudah Matang Oke Tinggal Angkut Tuh Pas dia Ya Ini yang disebut dengan Sunny set up Oke Kita taruh sekarang Di Atasnya Tuh Nih Nah Selesai Sudah Lalu ada Bawang goreng Bisa ditambahkan Bawang goreng Kerupuk Monggo Itu Biasanya kan Ini Opsional ya Oke Tambah Sedikit Pemanis Supaya ada Bagus Ya Yang simple Simple Saja Selesai Selesai sudah Nasi goreng Jawa Selalulah Nonton video-video Sep Mantra Masak dengan Sep Mantra Rasa Pasti istimewa Suk semu Terima kasih Sampai jumpa Di video-video berikutnya Ciao T�� Terima kasih Sampai jumpa